Kalau itu adalah aparat pelikah hukum, pakatnya tinggi, ya berkuasa, tidak akan berani dilawan. Tidak akan berani ditindak. Ya, jadi saya melihat saat ini yang ada bukan hukum adalah panglima, teman-teman. Tapi uang adalah panglima. Nah, untuk melawan di sini, untuk bisa merubah, hanya ada tiga. Tiga senjata. Satu, apakah jahat ditangkap, bandar judi ditangkap, pelaku-pelakunya ditangkap. Besok, tiga hari, empat hari kemudian, satu orang daya 100-150 juta dilepas. Di situ. Ini dijadikan mesin uang oleh pihak kepolisian. Oke, makasih teman-teman. Kalau saya boleh jujur ya, sebenarnya. Saya dimanapun di Indonesia, maupun kemarin di Singapura, dibilang hukumnya kan saya kabur ke Singapura, kan. Jadi, saya sudah menerima banyak hukuman, termasuk kemarin ketika di Singapura pun juga saya dihukum, mau dibunuh. Dan kemarin saya baru terima surat panggilan lagi, dilaporin lagi ke kepolisian. Jadi, inilah yang dilakukan oleh oknum-oknumnya yang saya bilang yang ingin membungkam. Kalau kita lihat Dio Lipa dan siapa namanya, Dio Lipa dan Kamarudin, juga dilaporin kepolisian. Dan tujuan mereka tidak lain, tidak lebih adalah untuk pembungkaman supaya orang takut untuk bicara. Tapi, kalau mereka lakukan itu kepada saya, justru salah. Justru itu membuktikan bahwa saya sudah berjalan di jalan yang tepat. Ini teman-teman. Nah, anehnya kalau sebelumnya yang laporin saya ada polisi AKBP Pujiarto. Yang dimana kalau teman-teman tahu AKBP Pujiarto itu adalah salah satu anggota Satgasus, anak buahnya Fedy Sambo. Ya, jadi kasus yang saya tangan ini sebenarnya kasus menyangkut jutaan masyarakat, yaitu investasi bodong. Investasi bodong ini di Indonesia mandak tidak benar-benar ditangani. Kenapa? Saya temukan bahwa mereka, polisi-polisi ini, bukanlah memberantas kejahatan, tapi melindungi para oknum investasi bodong, teman-teman. Ya, ini yang saya lihat. Jadi, contoh kayak Handysurya waktu itu. Dua tahun dijadikan tersangka, tidak pernah ditahan. Kenapa orang dijadikan tersangka, tidak pernah ditahan? Ini pertanyaan saya. Ternyata, jadikan ATM berjalan yang mereka. Ketika saya pus-pus-pus, akhirnya ditahanlah, itu yang disulia. Ditahan. Nah, hal-hal yang sama sekarang banyak perusahaan-perusahaan investasi bodong yang tidak ditahan, tapi sudah ditetapkan menjadi tersangka. Contohnya Kresna Live, Kresna Sekuritas. Ya, jadi Kresna ini, untung dia tuh kemarin dari Tokopedia itu dia yang punya. Tapi dia jebolin dana masyarakat. Dan sudah dilaporin polisi, dan sudah jadi tersangka. Tapi tidak pernah ditahan oleh kepolisian. Dan ini terlibat sampai waktu itu, dimana ketika Apori masih kabar eskrim. Istio Sigit disini ya. Jadi, saya melihat disini teman-teman. Nah, yang aneh kenapa? Panggilan polisi yang saya terima kemarin, adanya laporan polisi terhadap ITE terhadap saya, untuk supaya saya calm down, yang saya bingung, lapornya adalah Henry Surya yang ada di dalam tahanan. Bagaimana seseorang dalam tahanan bisa lapor polisi keluyuran dan bisa punya handphone? Ini loh yang sangat aneh disini ya. Jadi, saya melihat, sorry ya teman-teman ya, saya sebagai lawyer, saya berinteraksi setiap hari dengan polisi. Kita selalu diajarin hukum adalah panglima, hukum adalah panglima, tapi kenyataannya uang adalah panglima. Jadi, saat ini institusi kepolisian itu sedang dikencingin oleh penjahat-penjahat. Jadi, kalau mereka berpikir kita lah yang jelek-jelekin mereka, tidak sebenarnya. Penjahat ini sedang menunjukkan bagaimana dengan pengaruh uang, mereka bisa memperbudak kepolisian Republik Indonesia. Itu yang sebenarnya ditunjukin. Dengan bagaimana seseorang dalam tahanan bisa membuat laporan langsung ke SPKT, keluar dari dalam tahanan, itu membuktikan bahwa uang ini bisa mengontrol. Bagaimana seorang titangki, contoh, polis 10 tahun bisa turun ke 4, 2 tahun sudah keluar, seperti itu. Jadi, ini teman-teman, saya bukan yang menakut-takuti, cuma kenyataan. Kalau yang serang saya adalah masyarakat yang keberatan dengan kata saya, kita masih make sense. Ini seseorang yang sudah dalam tahanan, dijadikan tersangka, melaporkan saya balik, dibilang saya mencemarkan nama baik dia. Penjahat kok dicemarkan nama baiknya. Dari luar penjara, keluar dalam SPKT. Dan melaporkan YouTube-nya Quotion. Ini yang saya bingung. Setelah saya cari-punya cari, ternyata, tidak ada masyarakat, tidak ada petinggi yang mau laporin saya. Dicarilah penjahat untuk laporin saya oleh polisi. Jadi, informasi yang saya dapat, bukan yang di Suria yang mau Quotion TV ditutup. Kepolisian, oknum-oknum itu yang mau ditutup. Jadi, kemarin ini sempat video 303 diturunkan. Saya punya satu narasumber. Yang dimana narasumber tersebut sudah berbicara tentang 303. Kebetulan narasumber inilah pengepul, jadi yang ngasih duit langsung. Makanya saya naikin video kiri-kanan, gak ditangkap. Kenapa? Buktinya ada. Betulnya ada. Dimana penjahat ditangkap, bandar judi ditangkap, pelaku-pelakunya ditangkap, besok, 3 hari, 4 hari kemudian, satu orang daya 100-150 juta dilepas. Disitu. Ini dijadiin mesin uang oleh pihak kepolisian. Nah, setelah ini dilepas, setelah narasumber saya mereka tahu, dipanggila oleh Kadiprofam beberapa yang lalu. Nah, Kadiprofam yang baru, Sahnan, minta nama-nama yang sedang on-going. Jadi, kalau teman-teman berpikir bahwa mafia-mafia kejahatan, bandar judi-judi itu setop tidak, diberikanlah oleh orang saya ini sebuah nama yang akan terjadi swap 100 juta tersebut. Jadi, kalau teman-teman lihat yang di penjaringan, itu informasi dari dana sumber saya. Diberikan ke Kadiprofam ditangkap. Habis ditangkap, dibawa Kadiprofam kepolsek. Gak berapa lama, si Fadil Imran bilang, dari Polde, oh, gak ada kesalahan. Jadi, masih berusaha ditutupi. Jadi, teman-teman, grupnya di sebelum ini belum selesai. Karena ditunjuknya M. Fajar itu, AKP M. Fajar itu juga salah satu kaki tangannya yang masih menerima. Merusak negara, teman-teman. Jadi, kalau kita bilang stop rekayasa di sini dan berpikir dengan berakhir ya Fendi Sambo dan berakhir Satgas Udini Sultai, tidak. Sorry, akan ada regenerasi kalau saya lihat. Kenapa? Karena praktek yang sama masih ada terus. Dan, Kak Polri, saya sudah WA terus-terusan, saya sudah bilang, Pak, kita gak usah, apa namanya, saya minta untuk Bapak Tertegas. Bapak laki-laki, General. Kenapa mesti takut? Saya bilang, lo bener. Saya sampai bikin video, saya bikin penyataan, ya kan, oknum General Banci. Marah karena AKP Pujiarto, saya dilaporin ke polisi. Jadi, dibilang, Banci saya ini bukan jenis kelamin. Tapi, seseorang gak perlu general, kalau dia berani, membenegahkan keadilan. Masa takut sama anak buahnya? Jadi, gini loh, kita bodoh-bodohan aja. Sorry, saya bukan memprovokasi ya. Saya, menangani langsung, saya punya bukti langsung, saya punya pengalaman langsung. Investasi bodoh di, Pemolda Metro Jaya, tidak ada satupun yang berjalan. Itu aja, seharusnya sudah menjadi rapor, untuk supaya, Pak Diliman dicopot. Bagaimana dia, bisa mengetahui, dia mengetahui loh, terjadi itu. Malah yang ada, teletubby kan, peluk-pelukan, menunjukkan kepada anak buahnya, saya dukung orang ini, kan gitu kan. Sehingga, penyidiknya juga semua, jadi takut. Di sini, penyidik juga, kalau menangani kasus berjari Joshua, dia akan takut, dipikir. Gila, general bintang 2, bosnya, bos saya, sudah membresing ini orang, gak akan berani, Pak. Gak akan berani, saya kasih satu contoh. Saya kemarin itu, waktu itu surya gak jalan, ada aset 200 miliar yang hilang. Saya laporin, seorang general, bintang 1 dan bintang 2, kalau ke propam, itu aja susahnya setengah mati. Laporin ke etik loh, masih propamnya. Jawaban mereka, Pak, saya cuma bingung, Pak, nanti yang mau meriksa siapa. Karena, kan di propamnya aja, Pedi Sambo itu bintang 2. Terus saya bilang, ini bukan cuma kode etik, pelanggaran etik, tapi ada pelanggaran pidana, pasal 421, penyalahgunan wenang. Jadi saya coba beranikan diri, Pak, datang ke SPKT, saya melaporkan. Dibolak-balik kayak, seolah-olah kayak mereka kayak orang bodoh. Kayak bilang, kalau laporin pidana, ke polisi gak bisa ke SPKT, Pak Alpin. Harus ke propam, katanya. Saya bilang, saya ke propam, propam bilang, mereka cuma nanganin etik. Kalau laporin pidana, tetap harus ke SPKT. Jadi gak berani, dibolak-balik, dibolak-balik, intinya mereka gak berani menerima. Disinilah kita melihat, bagaimana seorang oknum, kalau itu adalah aparat peningkat hukum, pangkatnya tinggi, ya berkuasa, tidak akan berani dilawan. Tidak akan berani ditindak. Ya, jadi, saya melihat, saat ini yang ada, bukan hukum adalah panglima, teman-teman. Tapi uang adalah panglima. Nah, untuk melawan disini, untuk bisa merubah, hanya, ada tiga, tiga senjata. satu, apakah kita orang yang super kaya raya, konglomerat, kita bisa beli itu semua penjahat-penjahat, singkirkan mereka. Dua, punya kekuasaan. Kalau gak punya, ya cara ketiga, kita harus bersuara. Di situ, media di situ sangat penting, people power ini sangat penting. Ya, dan ini yang mereka sangat takut, saya infokan ke teman-teman, ya karena mereka berusaha mengensor media, baik media babe, maupun media-media lain. Kenapa saya bilang seperti itu? LQ kami punya jaringan media, sekitar seratusan. Itu sudah banyak yang menerima ancaman, menerima sensor. Intinya, jangan naikin berita-berita, misalnya tentang Brigadir Joshua, atau berita-berita yang menyudutkan. Ya, jadi mereka tahu bagaimana cara, supaya berita-berita itu gak naik. Makanya kalau teman-teman lihat, kemarin yang pada nampilin berita-berita Brigadir Joshua itu sekarang, udah gak masuk babe. Ya, jadi ini secara sistematik ini, mereka punya tim, cyber tim, ya yang kadang disalahgunakan. Nah, nanti kalau mereka terlalu vokal, apa yang dilakukan? dilakukan tanda pojok satu, di-hack, di-pay down. Ya, jadi saya kasih tahu teman-teman, inilah perbuatan intelektual dari oknum-oknum polri, ya. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!